Intro Halo lur, balik lagi di channel Ngintip Alur Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Ondine yang dirilis tahun 2009 Film ini menceritakan tentang seorang nelayan yang begitu beruntung menemukan wanita misterius di dalam jaring ikannya Diduga wanita cantik yang bahenol itu adalah jelmaan Putri Duyung Bagaimana keseruan pergenjotannya? Tanpa basa-basi lagi kita langsung saja intip alur film lengkapnya Check it out Film dimulai dengan seorang nelayan bernama Sirkus yang sedang melakukan rutinitas menjaring ikan di laut Saat ingin menangkap ikan, kali ini jaring Sirkus serasa cukup berat dan setelah dilihat ternyata terdapat seorang wanita montok yang berada di jaringnya Dengan sigap Sirkus pun langsung memberikan nafas buatan Dan beruntungnya gadis itu pun masih bisa terselamatkan Gadis itu pun linglung dengan dirinya sendiri dan bertanya-tanya kenapa dia masih hidup Dan juga kenapa dia berada di sana Karena gadis itu sebenarnya udah yakin banget kalau dia bakalan mati sebelumnya Lalu Sirkus pun akhirnya membawanya ke dalam kapalnya agar lebih hangat Dan menyarankan kepada gadis itu untuk diantar ke rumah sakit Gadis itu pun bersikeras untuk menolak Dia mengatakan kalau dia tidak membutuhkan semua itu Sirkus pun bertanya siapa namanya dan dari mana asalnya Namun gadis itu mengaku bahwa dia tidak mengingat nama dan juga asalnya Dan akhirnya Sirkus pun memperkenalkan dirinya Lalu tak lama berselang Sirkus membawa gadis itu ke rumah masa kecilnya yang sekarang sudah tak berpenghuni dan membiarkan gadis itu untuk tinggal di sana Dia lalu pergi menemui putrinya yang bernama Emi yang saat ini tinggal di rumah mantan istrinya yang bernama Maura Dia lantas mengantarkan anaknya untuk cuci darah karena ternyata anaknya ini menderita penyakit gagal ginjal Dan sembari menunggu pak dokter dia pun berdongeng kepada anaknya bahwa dahulu kala terdapat seorang nelayan yang menemukan seorang gadis cantik di dalam jaringnya Emi pun berkata bahwa apakah itu Selki? For your information Selki itu adalah makhluk mitologi yang ditemukan di pesisir pantai Yap semacam duyung dari Irlandia lor Setelahnya suster di rumah sakit itu menghadiahi Emi sebuah kursi roda yang sudah lama diinginkannya Ia pun sangat senang mendapat hadiah tersebut Mereka lalu kembali ke rumah Maura di mana terdapat Alex yang merupakan pacar Maura Maura lalu mengatakan kepada Sirkus bahwa Sirkus harus segera melakukan operasi kepada Emi untuk transplantasi ginjal Namun karena faktor ekonomi Sirkus akhirnya menghiraukan pernyataan tersebut Kesokan harinya Sirkus kembali menemui gadis misterius yang kemarin ditemuinya Saat itu ia tengah bermain air di tengah sungai Mereka pun bersama-sama pergi untuk mencari ikan Lalu gadis itu mengatakan bahwa dia memiliki nama yaitu Ondine Ondine berarti gadis yang berasal dari air Singkat cerita ketika Sirkus sedang menangkap lobster Ondine tiba-tiba menyanyikan sebuah lagu Yang tak disangka-sangka membuat tangkapan lobster terus meningkat secara sangat cepat Sirkus pun kaget melihat lobster yang begitu banyak di perangkapnya Ondine lalu membantu mengikat capi lobster itu untuk akhirnya dijual Sirkus lalu mengajak Ondine untuk menjual lobster itu di kota Namun Ondine menolaknya karena tak mau bertemu dengan orang lain selain Sirkus Singkat cerita di kota Sirkus mendapat banyak sekali uang dari hasil penjualannya Dan dia pun membelikan baju untuk Ondine Lalu saat kembali ke rumahnya dia bertemu dengan putrinya Dan mengajak Emi balapan dengan kursi roda otomatis miliknya Sembari balapan Sirkus kembali menceritakan tentang dongeng nyanyian gadis misterius Yang membawa keberuntungan bagi nelayan Ketika akan pulang Emi secara diam-diam mengikuti mobil ayahnya Karena penasaran dengan cerita karangan ayahnya itu Di sisi lain Sirkus memberikan baju yang baru saja dibelinya kepada Ondine Dan Ondine pun memberikan sedikit kecupan Ondine kemudian mengajak Sirkus untuk membersihkan rumah orang tuanya Karena berniat akan tinggal lebih lama Sementara itu Emi pun melihat pergerakan ayahnya dari kejauhan Dia semakin tertarik dengan cerita karangan ayahnya itu Lalu pergi ke sebuah perpustakaan dan mencari tahu sejarah kemunculan Selkie Tak lama kemudian Sirkus pergi ke sebuah gereja untuk melakukan pengakuan dosa dengan pendeta Lalu bercerita bahwa dia ingin mengambil kembali hak asu anaknya dari mantan istrinya Pendeta itu pun berjanji akan memperkenalkan temannya yang merupakan seorang pengacara Dia juga bercerita bahwa belum lama ini dia menemukan seorang gadis montok ketika sedang menjaring ikan Pendeta itu pun mulai tertarik dan mengatakan untuk terus memberitahukan berita terbaru Tentang wanita tangkapannya kepada dirinya Dan di lain tempat diperlihatkan Ondine terlihat mulai sibuk bersih-bersih rumah ibunya Sirkus Esok harinya Emi berkunjung ke rumah neneknya dan bertemu dengan Ondine yang sedang berenang di depannya Emi pun bercerita bahwa Ondine seperti Selkie yang ada di buku yang baru dipelajarinya Dan mereka berdua pun saling berkenalan Emi sangat meyakini jika Ondine memiliki mantel anjing laut yang akan menghilang jika akan keluar dari laut Dan membuat wujudnya berubah menjadi manusia Emi juga meyakini bahwa ia akan mendapat kebahagiaan jika tinggal di daratan Singkat cerita keesokan harinya Sirkus pun kembali mengajak Ondine untuk mencari ikan Ondine lalu membantu Sirkus untuk mengemudikan kapalnya Namun tiba-tiba melintas petugas keamanan yang melintasi kapal mereka Ondine pun bersembunyi namun tetap mengemudikan kapal menggunakan kakinya Sirkus yang melihat Ondine sedang menggelontorkan kakinya yang mulus merasa terpancing melihatnya Ondine pun lalu menyanyikan lagu pemanggil ikan dan lagi-lagi nyanyian itu membawa keberuntungan Ia pun mendapat tangkapan yang sangat banyak hari itu Dia pun dibuat kebingungan karena bisa mendapatkan salmon hanya dengan jaring biasa Lalu petugas keamanan pun datang memeriksa kapal Sirkus Dia juga keheranan melihat Sirkus yang dapat menangkap ikan salmon dengan menggunakan jaring biasa Lalu saat mereka membuka tempat penyimpanan Mereka menemukan Ondine yang sedang bersembunyi Mereka pun bertanya kepada Ondine bagaimana cara Sirkus mendapatkan salmon Ondine pun mengatakan bahwa dia hanya menggunakan jaring biasa Dan akhirnya petugas itu pun pergi Semenjak kejadian itu Ondine pun akhirnya mau diajak ke kota oleh Sirkus untuk menjual ikan tangkapan mereka Dan hal itu membuat gempar masyarakat kalangan nelayan disana karena melihat hadirnya gadis yang super montok di kota mereka Ondine dan Sirkus kemudian bertemu dengan Amy dan mereka bertiga lalu pergi ke sebuah toko baju untuk membeli pakaian Keesokan harinya Amy dan Ondine berenang bersama di depan rumah neneknya Lalu secara tak sengaja Ondine menginjak sesuatu di kakinya Dia pun segera mengambilnya dan memperlihatkannya kepada Amy Amy lalu mengatakan bahwa itu adalah mantel selki Dan Amy menyarankan untuk mengubur rumput laut itu agar dapat tinggal di daratan selama 7 tahun sesuai buku yang dibacanya tempoh hari Kesokan harinya Sirkus, Amy dan Ondine pergi bersama-sama untuk menyaksikan acara tahunan yang biasa diselenggarakan Lalu tiba-tiba Amy yang meyakini bahwa Ondine adalah selki menceburkan dirinya sendiri ke dalam laut Ondine yang melihatnya pun langsung terjun dan berhasil menyelamatkannya Seusah kejadian itu Sirkus pun mengucapkan terima kasih kepada Ondine karena telah menyelamatkan putrinya Dan mereka pun akhirnya terbawa suasana dan terjadilah mantap-mantap luar biasa Esok harinya Sirkus kembali bercerita kepada pendeta di gerejanya Dan mengatakan bahwa dia begitu menyukai Ondine dan akan segera menikahinya Ketika keluar dari gereja seorang pria misterius menghampirinya dan menanyakan tentang keberadaan Ondine Sirkus pun menjawabnya dengan dusta Pada suatu malam Sirkus mengantarkan Amy untuk pergi menemui ibunya yang sedang berada di bar dengan pacarnya Sementara pria misterius itu mendatangi tempat tinggal Ondine untuk mencarinya Beruntungnya Ondine menyadari hal tersebut dan berhasil bersembunyi dari pria itu Ondine pun akhirnya pergi dari tempat itu Laki-laki misterius itu terus mencari Ondine sampai ke kota dengan mobilnya Lalu di pertigaan jalan mobil pria misterius yang sedang melaju kencang itu menabrak mobil yang dikendarai oleh Alex Maura dan Amy di belakang Alex terlempar dari mobil itu dan meninggoy seketika Sirkus dan Ondine yang mendapatkan kabar pun langsung datang ke tempat itu Beruntungnya Amy selamat karena menggunakan sabuk pengaman Namun meski selamat ternyata transplantasi ginjal Amy harus dilakukan sekarang juga Tapi beruntungnya Alex memiliki kemiripan jaringan dengan Amy sehingga dapat didonorkan kepada Amy Beberapa hari pasca operasi Amy pun mulai membaik Di sisi lain Ondine secara tak sengaja bertemu dengan pria misterius itu Dan si pria misterius itu berkata jika mereka tak seharusnya berada di kota ini Dan mengajaknya keluar dari sana Namun Ondine menolaknya Beberapa hari setelah proses acara penebaran Abu Alex dilakukan oleh Maura dan keluarganya Maura lalu mengatakan bahwa Amy sebaiknya tinggal bersama Sirkus dan merawatnya Lalu pada esok harinya Sirkus yang sedang mabuk Amer memaksa membawa Ondine pergi ke sebuah pulau Dan meninggalkannya seorang diri di sana Di sini Sirkus merasa mereka tak seharusnya bersama-sama dan kembali sesuai kodratnya sebagai selki Ondine yang tak mau sendirian di sana akhirnya memutuskan untuk berenang menyeberangi laut Dengan kondisi yang sangat-sangat dingin Keesokan harinya ketika Amy sedang menonton televisi Tak sengaja dia menonton sebuah konser dengan lagu yang biasa dinyanyikan oleh Ondine Sirkus yang mendengarnya langsung menyadari hal tersebut Dan dia pun akhirnya kembali ke tempat kemarin dia meninggalkan Ondine Namun sesampainya di sana Ondine sudah tak berada di sana lagi Dia pun mencarinya ke pulau terdekat dan beruntungnya dia pun menemukan Ondine di sana Ondine akhirnya bercerita bahwa sebenarnya dia adalah seorang napi yang tertangkap karena menjadi seorang pengedar narkoboy Dia juga mengaku bahwa nama aslinya adalah Joanna Jadi pada suatu hari Joanna dan suaminya si pria misterius itu yang bernama Fledick kabur dengan membawa narkoboy di dalamnya Fledick pun meminta istrinya untuk berenang sejauh mungkin dengan membawa narkoboy itu Namun karena Fledick gak bisa berenang dia akhirnya pasra di atas perahu karirnya dan tertangkap polisi Sementara itu Joanna yang berenang cukup jauh merasa kelelahan hingga akhirnya dia pun gak sadar dan bertemu dengan Sirkus Sesampainya di rumah Fledick ternyata sudah berada di sana Maksud kedatangan Fledick yaitu untuk mencari narkoboy yang dibawanya tempoh hari Dia pun mengatakan bahwa dia meninggalkan narkoboy itu di suatu perangkap lobster Lalu menunjukkan tempat perangkap itu di laut Ketika Fledick dan seorang temannya yang sedang menarik perangkap itu Joanna dengan sengaja membuat mereka berdua terjatuh ke dalam laut Fledick yang dasarnya gak bisa berenang terjebak oleh tali perangkap lobster itu dan akhirnya pun meninggal Singkat cerita di akhir film kita akan diperlihatkan Sirkus dan Joanna yang akhirnya menikah dan bersama selamanya Dan film pun selesai Oke lor itulah tadi alur cerita film online yang dirilis tahun 2009 Semoga kalian suka Jangan lupa like dan share video ini Kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk di story in di kolom komentar di bawah See you on the next video Peace out